Di sini kita akan membuktikan apakah soal ini benar atau salah. Diketahui persamaan yang pangkat 3 karena X pangkat tertiginya adalah 3, akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3, maka kita akan membuktikan apakah ini sama dengan 2. Kita ingat di sini, AX pangkat 3 ditambah BX ditambah CX ditambah D sama dengan 0, ini memiliki akar-akarnya yaitu X1, X2, dan X3. Ini ada rumusnya. Kalau seperti ini, hasil jumlah akar-akarnya yaitu X1 tambah X2 tambah X3 berarti min B per A. Jadi tanpa kita mencari akar-akarnya, kita bisa langsung mencari hasil jumlahnya yaitu min B per A. B adalah koefisien X kuadrat dan A adalah koefisien X pangkat 3. Jika seperti ini, yaitu hasil jumlah dari perkalian 2 akar-akarnya yaitu X1, X2, X1, X3, dan X2, X3, maka kita bisa menggunakan rumus C per A. C itu adalah koefisien X. Dan apabila hasil kali akar-akarnya berarti min D per A, D adalah konstanta. Pada soal kita seperti ini, berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah min 2, C-nya adalah 4, dan D-nya adalah min 21. Pertanyaannya adalah ini, yaitu hasil jumlah dari perkalian 2 akar-akarnya. Maka kita bisa menggunakan rumus C per A. C itu adalah koefisien X, berarti 4 per A-nya koefisien X pangkat 3, yaitu 2. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi dapat kita simpulkan soal tersebut benar. Sampai ketemu di soal selanjutnya.